Intro Saya berada di Washington DC, Amerika untuk menggali kisah-kisah inspirasi dari negeri ini Negeri yang menjadi tumpuan harapan bagi banyak orang karena di negara ini orang menghargai hak asasi setiap manusia untuk memeluk agamanya, untuk berjuang, untuk berusaha karena itu boleh dikatakan menjadi semacam negeri impian ada yang berhasil mencapai impiannya, ada juga yang gagal tapi mereka yang berhasil, saya akan angkat kisahnya untuk menjadi inspirasi bagi kita Di Washington DC ini ada kisah mengenai Caron Butler seorang pemain basket profesional di tim yang namanya Washington V-Shark, Amerika Serikat Nah, Caron ini bukan hanya seorang pemain basket profesional tapi juga dia seorang tokoh masyarakat seorang pengabdi di dalam masyarakat di distrik di wilayah Washington ini Padahal dulunya dia seorang pemuda nakal, berandalan, bahkan pernah masuk penjara Kenapa dia akhirnya bisa berubah menjadi sosok yang berbeda? Karena ketika dia di dalam penjara, dia tidak hanyut bersama para penjahat lainnya yang biasanya orang itu kalau masuk penjara justru bertambah jahat Dia narkoba kelas ringan, masuk penjara narkoba, dapat kenalan yang lebih banyak, jaringan lebih luas tapi tidak demikian dengan Caron Butler Di penjara dia merenungi nasibnya, dia bertobat sungguh-sungguh dia menyesali perbuatannya, lalu dia bertekad untuk tidak menjadi sampah masyarakat dia bertekad untuk hidup lebih baik dan berguna bagi masyarakat Maka penjara berubah menjadi tempat pertobatan di mana dia mengalami perubahan yang luar biasa Sebenarnya orang itu kalau mau berubah dia bisa di mana saja tidak harus di gereja atau masjid atau tempat ibadah Di dalam penjara pun, di manapun ketika orang mau mencari jati dirinya merenungi tujuan hidupnya, maka perubahan mulai terjadi Caron Butler dia mantan penjahat, narkoba, sampah masyarakat tapi orang kalau mau berubah karena menemukan tujuan hidupnya arti hidup ini ternyata bisa berubah menjadi tokoh atau orang yang mengabdi kepada masyarakat yang tadinya adalah sampah masyarakat Karena itu Anda tidak perlu masuk penjara dan baru mencari tujuan hidup Saya berharap melalui serial inspirasi yang Bapak Ibu Anda lihat Maka membantu perenungan untuk apa sih kita hidup ini Kemana kita mau hidup, apa tujuan hidup ini Kita hidup sekali, kita mau nikmati dengan seks, dengan narkoba Dengan menikmati dari kelemahan orang lain Lalu kita meninggal Atau kita mau hidup sekali ini berarti merasa mulia Karena berguna bagi orang lain Kita hidup bahagia karena menjadi berkat bagi orang lain Kita hidup berarti karena membuat orang lain menemukan tujuan hidup Lalu kita menikmati kehidupan ini lebih baik untuk diri sendiri Dan juga lebih baik bagi orang lain Kalau Anda menemukan tujuan hidup Anda yang mulia Maka saya percaya Orang-orang yang berubah hidupnya Orang-orang yang mencapai kemuliaan Orang-orang yang hidupnya menjadi berkat bagi orang lain Banyak yang dimulai karena menemukan tujuan hidup yang mulia Karena itu adakan waktu Untuk sebentar saat eduh Merenungkan, mendengarkan hati nurani Kalau Anda beragama maka saat eduh dan berbicara lah kepada Tuhan Karena Tuhan lah yang menciptakan manusia dan dia ada, dia hidup Kalau kita mau mendengarkan suara Tuhan lewat hati nurani Dia pasti berbicara Kalau dia tidak berbicara jangan-jangan dia patung yang tidak hidup Tapi kalau dia Tuhan yang hidup Maka pasti Tuhan itu berbicara kepada ciptaannya Karena itu adakan waktu untuk saat eduh Temukan tujuan hidup ini Dan hiduplah menjadi manusia yang mulia Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Amerika Salam dasyat, luar biasa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!